Upaya kudeta 36 jam yang dilancarkan Wagner Group akhirnya berakhir damai. Kremlin mengumumkan kesepakatan dengan pimpinan Wagner untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata yang menggemparkan dunia. Bos Wagner, Yevgeny Prigozin, memerintahkan pasukannya untuk kembali ke barak dan meninggalkan markas militer di kota Rostov-Ondon yang sempat diduduki. Prigozin juga akan meninggalkan Rusia dan berangkat ke Belarus dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Demikian diungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov mengungkap isi kesepakatan diantaranya pemerintah Rusia akan menghentikan kasus kriminal yang disangkakan terhadap bos grup Wagner, Yevgeny Prigozin. Dan para pejuang Wagner juga tidak akan dituntut mengingat jasa besar mereka di garis depan konflik Ukraina. Namun apa alasan sebenarnya pertimbangan yang membuat Prigozin mengubah pikirannya berikut beberapa ulasannya. Menghindari Perang Saudara Prigozin menegaskan lebih memilih untuk membatalkan pemberontakan demi menghindari pertumpahan darah sesama orang Rusia. Memahami bahwa darah orang Rusia akan tertumpah di satu sisi kami memutar haluan kami dan kembali ke barak seperti yang direncanakan. Ujar Prigozin Khawatir dengan ancaman Presiden Putin Prigozin mengenal baik siapa sebenarnya Presiden Putin. Ketegasan Putin terhadap musuh-musuhnya sudah tidak diragukan lagi. Prigozin melunak karena tahu apa yang akan dilakukan Putin terhadapnya. Presiden Putin telah memperingatkan tentara bayaran grup Wagner bahwa pemberontakan bersenjata adalah pengkhianatan. Dan siapapun yang mengangkat senjata melawan Rusia akan dihukum. Karena itu tawaran pemberian ampunan terhadap Wagner grup yang memberontak diterima baik oleh Prigozin. Peran Presiden Belarus Alexander Lukashenko Lukashenko memiliki andil besar dalam menengahi konflik antara kelompok Wagner dengan militer Rusia. Lukashenko sudah mengenal Prigozin secara pribadi selama 20 tahun dan memanfaatkan hubungan tersebut untuk mendinginkan suasana. Yevgeny Prigozin menerima usulan Presiden Belarus Alexander Lukashenko untuk menghentikan pergerakan personil bersenjata perusahaan Wagner di dalam Rusia dan mengambil langkah tambahan untuk meredakan ketegangan. Demikian bunyi pesan dari kantor Lukashenko. Harus melawan militer Rusia Militer Rusia memiliki 830 ribu pasukan dan 250 ribu tentara cadangan. Sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan Wagner Group yang hanya memiliki 25 ribu prajurit. Fakta ini yang membuat bos Wagner harus berpikir ulang jika ingin melawan Putin yang mengendalikan militer. Berhadapan dengan pasukan Cechnya Ramzan Kadirov bersahabat dekat dengan Prigozin. Namun dalam hal ini Kadirov menyatakan dukungannya terhadap Presiden Putin dalam menumpas upaya Kudeta Wagner. Prigozin menusup Putin dari belakang. Tentara Rusia jangan pernah menyerah pada provokasi apapun Tegas Kadirov seperti dikutip dari Reuters. Pemimpin Cechnya itu juga mengumumkan bahwa pasukannya telah dikerahkan menuju lokasi pemberontakan. Unit Cechnya sedang bergerak menuju zona ketegangan dan akan bertindak untuk membantu Rusia dan memastikan stabilitas negaranya, tegas Kadirov. Namun pada akhirnya kedua kelompok ini tidak jadi berhadapan. Karena Wagner telah mundur dari kota Rostov-Ondon dan kembali ke barat.